Baru-baru ini muncul kabar yang menyebutkan bahwa penyidik KPK diduga melakukan pemerasan terhadap Kuali Kota Tajuk Balai, Sumatera Utara. Penyidik KPK itu disebut meminta uang hampir 1,5 miliar rupiah. Pihak Dewan Pengawas atau Dewas KPK menyatakan bahwa sudah menerima laporan lisan terkait persoalan ini. Dikutip dari tribunews.com, Ketua Dewas KPK Tumpak Pagabe yang saat dikonfirmasi membenarkan sudah menerima laporan terkait dugaan pemerasan. Kendatin yang begini, laporan tersebut masih secara lisan. Tumpak mengatakan Dewas KPK belum menerima laporan resmi soal dugaan pemerasan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Namun saat disinggung mengenai instruksi yang dilakukan Dewas KPK terkait kasus ini, Tumpak tidak memberikan keterangan. Penyidik KPK itu disebut memberikan iming-iming bakal menghentikan kasus yang menimpa wali kota Tanjung Balai, M. Syahrial, dengan meminta uang hampir 1,5 miliar rupiah. Kasus ini butuh dari pengungkapan kasus dugaan suap terkait lelang jabatan atau mutasi di pemerintah kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pada 2019. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan tak akan mentolerit penyimpangan dan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu. PLT Jurubicara KPK Alif Vikri mengatakan pihaknya sudah mengantaui dua bukti dalam kasus suap lelang jabatan ini. Hingga kini belum ada penetapan tersangka oleh lembaga anti rasuah tersebut. Pihak KPK juga tengah mengumpulkan sejumlah bukti di lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!